Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya Kancil dan burung merak yang sombong Hutan adalah tempat paling nyaman dan paling tenang bagi semua hewan-hewan Namun, seketika ketenangan itu berubah karena hutan kedatangan seekor hewan yang sombong Dia adalah burung merak Burung merak datang menghampiri hewan-hewan lainnya Hai, sedang apa kalian? Kami sedang bermain-main bersama Siapa kamu? Kenapa kami baru melihatmu? Aku adalah burung merak Oh, burung merak? Bulumu sangat cantik sekali Ya, tentu saja Selain buluku cantik, aku juga terkenal sebagai hewan yang cerdik Jadi, memang aku terlahir sempurna Semuanya pun hanya terdiam dengan kesombongan burung merak Saat itu, burung merak masuk ke dalam hutan Kemudian, ada seekor angsa kecil yang melihat burung merak Angsa kecil itu pun terkagum-kagum dengan kecantikan bulu pada burung merak Wah, kakak burung merak? Bulumu cantik sekali Aku ingin jika aku besar nanti mempunyai bulu sepertimu Hahaha, itu tidak mungkin terjadi Seribu tahun pun kamu tidak akan bisa mempunyai bulu sepertiku Karena bulu yang cantik ini hanya aku miliki Kamu jangan bermimpi ya, angsa kecil Angsa kecil pun sedih terhadap ucapan burung merak Hewan-hewan pun sudah merasakan ketidaknyamanan dengan kesombongan burung merak Kemudian, burung merak pun kembali menghampiri hewan-hewan Hai, hewan-hewan! Sedang apa kalian? Kami sedang bermain-main bersama Kami sedang bermain-main bersama Kenapa? Oh, bermain bersama Ya, sudah sana bermain Yang pasti aku akan bermain dengan teman-temanku yang cantik dan cerdik sepertiku Hahaha, kau terlalu sombong burung merak Aku yakin kecerdikanmu itu tidak bisa mengalahkan kecerdikan kancil Kancil? Burung merak pun mulai berpikir Dia ingin menunjukkan bahwa dialah yang terhebat Dia pun menghampiri kancil Hai, kancil Aku ingin menentangmu untuk adu kecerdasan Apa burung merak? Aku tidak memerlukan itu Tidak, aku mau seluruh penghuni hutan tahu bahwa akulah hewan yang tercerdik di hutan ini Sudahlah Sana Kalau memang kamu hewan tercerdas Ya, sudah Aku tidak apa-apa Aku pun tidak mempertulikan itu Besok aku tantang kamu Aduh, kecerdikan Kamu harus datang Aku tidak akan datang Terserah Jika memang kamu merasa paling cerdik Silahkan Yang pasti Aku lebih baik mencari makan saja Burung merak pun sebal dengan kancil Karena permintaannya ditolak Akhirnya burung merak pun kembali mendatangi hewan-hewan lainnya Hewan-hewan pun menemui kancil Mereka melaporkan apa yang telah dilakukan burung merak Hai, kancil Tolonglah kami Kami sangat tidak nyaman dengan kedatangan burung merak Hahaha, biarkan saja Tapi dia terlalu sombong dan terus menghina kami Ayolah kancil Ayolah kancil, bantu kami Cuma kamu yang bisa mengatasi burung merak Kancil pun akhirnya mencari ide agar bisa mengusir burung merak dari hutan ini Kancil pun sengaja menghampiri burung merak Sambil berlari Gawat, gawat, gawat burung merak Kenapa kancil? Kenapa kau lari terburu-buru seperti itu? Tadi aku melihat pemburu disana Mereka mengatakan bahwa mereka akan mencari hewan paling cantik Kemudian akan dikeringkan dan dijadikan pajangan di rumahnya Aku takut Apalagi aku memiliki teman sepertimu yang cantik ini Burung merak pun ketakutan Dia sudah membayangkan Bagaimana jika nanti Manusia pemburu itu melihatnya Pasti manusia pemburu itu akan menangkapnya Karena Dialah merasa Dia hewan yang paling cantik di hutan ini Tidak, tidak Aku tidak mau Pasti Mereka akan menangkapku Kamu tahu sendiri kan Akulah hewan paling cantik di hutan ini Betul itu burung merak Kamu hewan paling cantik Aku juga tadi memikirkanmu Bagaimana nasibmu jika tertangkap oleh pemburu itu Tidak Aku tidak mau Aku harus pergi Tidak Aku tidak mau Berada di hutan ini Dan Burung merak pun kabur meninggalkan hutan tersebut Dia ketakutan jika dia dijadikan Mangsa oleh pemburu Karena akan dijadikan pajangan di rumah mereka Suasana di hutan pun kembali tenang dengan tidak adanya burung merak yang sombong Hewan-hewan pun berterima kasih kepada kancil karena berhasil mengusir burung merak yang sombong itu dari hutan Sekarang mereka menjalani kehidupan seperti biasa Bermain-main bersama tanpa ada yang sombong dan menghina satu sama lain Nah adik-adik Sudah nonton dongengnya kan Dongeng tadi memberikan pesan kepada kita Bahwa kita tidak boleh bersikap sombong Karena bersikap sombong atau tinggi hati itu merugikan diri kita sendiri Dan tidak ada gunanya Karena belum tentu orang lain suka dengan kesombongan kita Dan bisa jadi orang lain mempunyai kelebihan yang tidak disombongkan seperti apa yang disombongkan oleh kita Jangan lupa like dan share video ini Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara Klik subscribe bunyikan loncengnya Tonton terus semua video-video yang ada di channel ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dadah